Apa yang sedang terjadi, aura Kaisar Agung lainnya? Itu tidak mungkin. Apakah Kaisar Agung kedua telah muncul? Lin Suan tercengang. Berdasarkan tebakannya dan kata-kata jiwa pedang naga Agung, dia menyadari bahwa Kaisar Agung berbeda dari legenda. Mereka tidak berasal dari satu era. Hanya ada satu. Bahkan mungkin saja Kaisar-Kaisar Agung itu belum wafat. Misalnya, setengah katak di depannya telah terluka parah dan tertekan selama puluhan ribu tahun. Dia masih hidup. Kaisar Agung lainnya mungkin juga ada di suatu tempat di alam semesta. Akan tetapi, kemunculan Kaisar Agung kedua begitu cepatnya melampaui ekspektasinya. Namun, ekspresi Dalong berubah saat merasakan aura ini. Tidak bagus. Itu bukan Kaisar Agung kedua. Itu adalah separuh katak lainnya. Mereka ingin pulih. Apa, separuh katak lainnya? Lin Suan tertegun sejenak sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Itu seharusnya adalah separuh tubuh Kaisar Agung berjubah hijau lainnya. Kaisar Agung berjubah hijau saat ini hanya setengah dari Kaisar setengah. Jika separuh tubuhnya yang lain pulih, dia akan menjadi Kaisar Agung yang sesungguhnya. Kaisar Agung yang sempurna tidak terkalahkan. Bahkan jika Lin Suan memiliki Heaven Deforinger dan Great Dragon Sword Soul, dia tidak akan sebanding dengannya. Bahkan jika senjata puncak ras Raja pulih, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan Kaisar Agung sejati. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, berapa kali mereka dapat mengambil kembali senjata puncak mereka. Dan setiap serangan Kaisar Agung pada dasarnya adalah pemulihan penuh dari senjata puncak. Perbedaannya terlalu besar, begitu besarnya sehingga tidak ada harapan. Si katak setengah di depan tertawa. Huff, akhirnya tiba juga. Setelah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, momen ini akhirnya tiba. Matanya penuh kegembiraan dan tubuhnya gemetar. Kemudian, dia melirik Lin Suan. Semut kecil, apakah kamu putus asa? Jangan khawatir, ini baru permulaan. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Saat aku keluar, aku akan menangkapmu dan membuatmu tinggal di sisiku selama sepuluh ribu tahun. Aku akan menyiksamu setiap hari dan membuatmu berharap mati. Sebagai seorang Kaisar Agung, Kaisar Agung berjubah hijau telah lama memikirkan cara untuk menyiksa Lin Suan setelah ditantang oleh semut kecil. Sekarang, dia sedang menunggu fusi terakhir. Sial, dia pasti tidak bisa membiarkan mereka bersatu. Mata Lin Suan langsung memerah. Dia bertanya, Dalong, apakah kamu punya ide? Dia bersiap memanggil hantu Kaisar Iblis untuk menekan dan menyegelnya lagi. Namun, Dalong berkata bahwa itu tidak berguna. Jika separuh katak lainnya datang, ia juga akan memiliki kekuatan setengah Kaisar. Sekalipun itu hanya ilusi, tetap saja itu sangat menakutkan. Jika dia membawa persenjataan ke Kaisaran lain bersamanya, tidak akan terlalu merepotkan baginya untuk menghancurkan segelnya. Alasan mengapa mereka tidak berhasil sebelumnya adalah karena tidak seorang pun tahu di mana setengah katak itu disegel. Sekarang setelah dia menemukannya, tidak sulit untuk memecahkannya. Lagi pula, sudah puluhan ribu tahun sejak kekuasaan Kaisar Iblis. Ekspresi Lin Suan menjadi sangat buruk. Jika segelnya tidak berfungsi, apa yang bisa dia lakukan? Dia merasakan bahwa separuh aura katak lainnya di langit menjadi semakin menakutkan. Salah satu cakarnya telah mencapai ke bawah. Dia ingin menghancurkan istana Iblis. Kaisar Agung berjubah hijau tertawa terbahak-bahak. Akhirnya tiba saatnya. Saatnya melepaskan segel. Saya ingin menyatu. Saya ingin pulih. Suaranya makin lama makin keras. Sialan, Gigi Lin Suan hampir hancur. Dia bahkan ingin menggunakan dunia pedang untuk langsung menelan pihak lain. Namun pada akhirnya, dia tidak jadi melakukannya. Sebaliknya, dia memikirkan cara lain. Dengan lambayan tangannya, dia mengambil jam pasir waktu dan berkata, Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyatu dengannya. Tidak ada gunanya. Kau, penerus kaisar Iblis, sama sekali bukan tandinganku. Kecuali jika kau adalah reinkarnasi kaisar Iblis, maka kau mungkin bisa menghentikanku. Tapi sekarang, kamu bahkan bukan seorang kuasa kaisar. Kekuatan apa yang kamu miliki untuk menghentikanku? Dia tertawa terbahak-bahak. Lin Suan berkata, Saya tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi bagaimana dengan kekuatan waktu? Bukankah karena mereka tidak dapat menemukanmu sebelumnya sehingga mereka tidak datang untuk menyelamatkanmu? Jadi bagaimana kalau mereka menemukanmu sekarang? Aku bisa membuatmu menghilang, aku bisa membuat mereka tidak akan pernah menemukanmu lagi. Mata Lin Suan juga berbinar. Memang, dia masih memegang jam pasir terakhir di tangannya. Itu dapat memungkinkannya untuk kembali ke masa lalu, dan pada saat yang sama, itu juga dapat memungkinkan si setengah katak untuk kembali ke masa lalu. Meskipun dia tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung, selama dia dapat mengulur waktu, dia selalu dapat memikirkan cara untuk mengatasinya. Jadi Lin Suan memutuskan untuk mencobanya. Kekuatan waktu, hanya denganmu. Katak setengah itu tampak meremehkan. Kekuatan waktu begitu misterius sehingga bahkan seorang kaisar agung mungkin tidak dapat mengendalikannya, apalagi semut kecil di depannya ini. Namun, ketika dia melihat jam pasir waktu di tangan Lin Suan, dia menjadi gila. Dia melompat. Sialan, bagaimana kau bisa memiliki kekuatan waktu? Si katak setengah tercengang sepenuhnya. Dari mana anak ini berasal. Itu terlalu aneh. Dia bahkan bisa menghilangkan kekuatan waktu. Tidak. Dia meraung lagi dan menambah kecepatannya. Dia bergegas ke langit, ingin meninggalkan istana iblis. Namun, istana iblis dipenuhi cahaya, dan sembilan rantai di tubuhnya mengikatnya dengan erat. Dia tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa mengaum. Lebih cepat. Sedikit lebih cepat. Di atas sembilan langit, proyeksi setengah katak lainnya tampaknya telah mendengarnya. Dia pun mengeluarkan raungan, dan tubuh besarnya terbanting ke bawah. Bumi yang terkubur berguncang hebat. Nak, cepatlah dan kirim seluruh istana iblis pergi. Naga itu pun meraung cemas. Tak ada gunanya kalau hanya memindahkan setengah katak. Dengan kekuatan seorang kaisar semu, bahkan jika dia kembali ke masa lalu, dia akan punya cara untuk kembali. Namun, jika itu adalah kaisar semu yang tersegel, akan sulit baginya untuk kembali setelah kembali ke masa lalu. Lin Suan berkata dengan jelas. Dia mengarahkan jam pasir waktu ke seluruh istana iblis. Dia ingin istana iblis kembali ke masa lalu. Seratus ribu tahun lalu, kembali ke masa lalu. Jam pasir waktu Lin Suan menamparkan istana iblis dengan keras. Katak setengah lainnya juga marah. Semut, matilah untukku. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membunuh Lin Suan. Dia melancarkan serangan yang mengerikan. Kekuatan seorang kaisar semu terlalu mengerikan. Meskipun Lin Suan memiliki heaven-deforing jar, tubuhnya terbelah saat ini. Bahkan jiwanya pun terpengaruh. Naga itu meraung, membentuk bayangan naga yang menyelimuti Lin Suan. Topless pemakan surga bahkan lebih tidak stabil. Ia pulih sepenuhnya dan memblokir serangan terakhir. Dalam sekejap, dengan suara ledakan, jam pasir waktu menamparkan istana iblis. Meskipun tubuh Lin Suan hancur, dia tersenyum. Selamat tinggal, setengah katak. Tidak. Si katak setengah meraung dengan gila. Ia ingin melawan, tetapi ia sadar bahwa ia tidak bisa melakukannya sama sekali. Istana iblis masih menyegelnya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kekuatan waktu menyelimuti seluruh istana iblis. Detik berikutnya, dia menghilang. Pada akhirnya, dia meninggalkan sebuah kalimat. Nak, bahkan jika aku harus melintasi alam semesta, bahkan jika aku harus melintasi tahun-tahun yang tak berujung, aku akan menemukanmu. Aku akan membunuhmu. Hanya kata-kata dingin yang bergema di udara saat seluruh istana iblis menghilang. Setengah katak yang disegel di istana iblis juga menghilang. Ledakan. Pada saat berikutnya, linsuan terlempar lagi. Seluruh laut iblis terbelah. Cakar katak yang besar menamparkan dan menembus laut iblis. Tubuh linsuan yang hancur memasuki guci pemakan surga. Topless pemakan surga terlempar. 5.552 Pada saat ini, bintang kaisar terkubur dalam bahaya karena telah ditembus. Semua klan di bintang kaisar terkubur menjadi gila. Klan kaisar besar itu tidak berani mempercayai bahwa bintang kaisar terkubur telah rusak. Tidak mungkin, itu benar-benar serangan dari kaisar agung. Klan kaisar agung ini mengetahui banyak rahasia kuno. Misalnya, beberapa tahun yang lalu, ada sebuah klan yang telah menyinggung kaisar agung. Pada akhirnya, kaisar agung telah menghancurkan beberapa dunia dengan satu jarinya. Sekarang, ada kaisar agung yang melintasi alam semesta untuk menyerang bintang kaisar terkubur. Namun, apakah ini gila? Ada lebih dari satu kaisar agung yang dimakamkan di bintang kaisar terkubur, namun seseorang berani menyerangnya. Apakah dia tidak takut mengganggu mayat kaisar agung yang sedang tidur? Kita harus tahu bahwa kaisar agung sangatlah misterius. Bahkan klan kaisar agung pun menebak-nebak apakah leluhur mereka benar-benar telah meninggal. Jadi, situasi saat ini benar-benar mengejutkan mereka. Adapun klan dan sekte lainnya, mereka bahkan lebih terkejut. Apakah bintang kaisar terkubur akan pecah? Mereka semua menjadi gila. Mereka bahkan ingin melarikan diri. Namun, hantu besar itu telah menyelimuti seluruh bintang kaisar terkubur. Semua orang tidak dapat melawan dan hanya bisa bersujud di tanah. Di hadapan kekuatan seorang kaisar agung, mereka semua hanyalah semut. Ini hebat. Ketika penguasa istana ungu melihat pemandangan ini, sudut mulutnya terangkat. Selama kaisar agung berjubah hijau menyatu dan mendapatkan kembali tubuh aslinya, itu akan menjadi pahala yang besar. Di masa depan, dia pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Dia bahkan mungkin bisa meninggalkan tempat ini dan kembali ke sisi lain. Bahkan menjadi seorang kuasa emperor hanya memakan waktu sesaat. Ketika memikirkan hal ini, master istana ungu tersenyum gembira. Di gunung abadi dan makam sunyi, kedua manusia tertinggi juga mengerutkan kening. Mereka bahkan berani menembus bintang kaisar terkubur. Dilihat dari keadaannya, kaisar agung berjubah hijau tampak semakin arogan. Namun, ini juga menunjukkan bahwa mereka akan kembali. Kalau tidak, kaisar agung berjubah hijau tidak akan berani melakukan hal ini. Di mata para makhluk agung ini, kaisar agung berjubah hijau akan segera pulih. Akan tetapi, pada saat berikutnya, terdengarlah suara gemuruh yang dahsyat. Raungan itu bagaikan raungan dewa. Bahkan guntur dari sembilan langit pun pecah. Di seluruh alam semesta, satu wilayah berubah menjadi lubang hitam. Bintang-bintang di dekat bintang kaisar terkubur seketika berubah menjadi abu. Kemarahan kaisar agung menyapu langit berbintang. Bintang kaisar yang terkubur juga mengalami dampak yang hebat. Banyak makhluk hidup berubah menjadi abu. Klan kaisar itu juga berteriak dengan marah. Ini tidak akan berhasil, cepatlah dan bergandengan tangan untuk mengaktifkan senjata dao ekstrim. Pada saat ini, sebagai klan kaisar besar, mereka harus bangkit dan melindungi bintang kaisar terkubur. Ini karena bintang kaisar terkubur berisi klan mereka dan makam kaisar agung mereka. Mereka tidak bisa membiarkannya dihancurkan. Satu demi satu senjata ekstrim membubung ke langit dan bergabung untuk menyelimuti seluruh bintang kaisar terkubur. Kedua manusia tertinggi itu juga mengerutkan kening. Apa yang membuat Green Robe marah? Tidak ada apa-apa. Pemimpin Purple Mansion juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tidak terjadi fusi seperti yang diharapkan. Sebaliknya, fusi itu sangat dahsyat. Apa yang sebenarnya terjadi? Separuh katak lainnya di langit meraung gila dan menamparkan lautan iblis itu lagi. Pada saat ini, bintang kaisar terkubur sudah dilindungi oleh banyak senjata dao ekstrim. Oleh karena itu, ketika dia menyerang bintang kaisar terkubur, aura yang meluap muncul. Bintang kaisar terkubur bergetar tetapi tidak hancur. Banyak orang menghela nafas lega. Katak setengah itu sangat marah. Tatapannya menembus sembilan langit dan lautan iblis. Dia mulai mencari. Tidak, tidak, tak satu pun. Berengsek. Guci pemakan surga milik Lin Suan juga bergetar tanpa henti di laut iblis. Darah dan ki Lin Suan bergejolak. Tubuhnya yang hancur sudah pulih. Kali ini, dia benar-benar terluka. Namun, dia bisa bangga pada dirinya sendiri karena mampu memindahkan kaisar setengah langkah. Sialan, kalau katak ini turun, apa akan menghancurkan bintang kaisar terkubur? Lin Suan sangat khawatir. Bagaimanapun, dia telah membuat marah seorang kaisar. Dia dalam bahaya besar. Persatuan ilahi juga dalam bahaya besar. Bahkan bintang kaisar yang terkubur mungkin akan hancur. Tidak, waktunya tidak tepat. Dia sudah melanggar aturan dengan datang lebih awal. Jika dia bisa menyatu dan mengembalikan tubuh aslinya, itu akan baik-baik saja. Dia hanya harus membayar harganya. Akan tetapi, sekarang setelah ia mengirim separuh katak lainnya pergi, katak itu tidak dapat menyatu sama sekali. Berikutnya, dia akan dihukum. Sambil berkata demikian, Dalong tersenyum misterius. Lin Suan tercengang. Tepat saat dia hendak bertanya apa itu, sebuah petir menyambar sembilan langit. Ini adalah malapetaka petir yang datang dari kedalaman alam semesta. Bencana itu menyerang hantu setengah katak dan menembus cakarnya yang tajam. Cakar besar itu jatuh dan berubah menjadi hukum nomologis yang tak berujung sebelum menghilang. Pada saat ini, semua orang tercengang. Banyak sekali ahli bela diri dan orang bijak yang menatap ke langit. Seseorang menyerang kekuatan seorang kaisar. Siapa itu? Apakah ada tipe kaisar agung lain yang dibangkitkan? Orang-orang dari ras kaisar juga bersemangat. Apakah leluhur tua mereka marah? Namun, bukan itu masalahnya. Kaisar kedua tidak muncul. Sebaliknya, semakin banyak petir yang terbentuk. Petir ini membawa kekuatan sedingin es saat menyerang. Bahkan ada banyak api di sekitarnya yang menyelimuti setengah katak itu. Semua orang ketakutan saat itu. Kekuatan macam apa ini? Petir melampaui segalanya. Mereka lebih menakutkan daripada ahli tander dao manapun. Nyala api ini membuat banyak sekali pembangkit tenaga elemen api putus asa. Bahkan ras gagak emas, ras naga api, dan sekte-sekte atribut api papan atas lainnya pun merasa takut. Mereka belum pernah melihat api seperti itu sebelumnya. Hanya satu orang yang tahu, dan itu adalah Lin Suan. Lin Suan tercengang. Ini adalah kesengsaraan guntur dan kesengsaraan api. Ia tidak menyangka kalau makhluk setengah katak itu harus mengalami kesengsaraan seperti itu. Perlu diketahui bahwa ketika Lin Suan menyatu dengan benih api ilahi, ia harus melalui kesengsaraan guntur dan kesengsaraan api. Tentu saja, dia sangat akrab dengan hal itu. Jalan naga agung bukan hanya sekedar kesengsaraan guntur dan kesengsaraan kaisar yang biasa saja. Dia telah melanggar aturan dan harus dihukum. Tak lama lagi dia akan menghilang. Jika dia tidak bangun, dia mungkin menghilang. Mengaum. Raungan gila dari katak setengah itu datang dari langit. Di bawah serangan kesengsaraan petir dan kesengsaraan api, meskipun ia memiliki kekuatan seorang kaisar setengah, ia masih terluka. Saat ini dia masih terluka parah. Tidak, berengsek. Mengapa seperti ini? Ekspresi Tuan Istana Zee menjadi sangat buruk. Kegembiraan atas kemenangan menghilang dan digantikan oleh rasa takut. Kaisar Agung berjubah hijau tidak menyatu dengan kesengsaraan petir dan malah diserang. Hal ini membuatnya merasa putus asa. Kaisar Agung berjubah hijau meraung. Sial, kenapa dia tidak ada di sini? Dia menyelidiki sekali lagi dan menutupi seluruh bintang kaisar terkubur. Namun, dia tidak menemukan apapun. Berengsek. Siapa itu? Siapa yang mencuri separuh tubuhku? Tidak peduli siapapun orangnya, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Kaisar Agung berjubah hijau melepaskan niat membunuh dingin yang menggigit dan menyapu seluruh bintang kaisar terkubur. Pada saat itu, banyak orang pingsan karena ketakutan. Kulit kepala Lin Suan mati rasa. Kali ini, dia benar-benar dalam bahaya. Dia menjadi sasaran Kaisar Agung. Namun, tak lama kemudian, dia mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau itu adalah Kaisar Agung? Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Hantu setengah katak di langit telah menghilang. Antara langit dan bumi, kekuasaan Kaisar Agung telah lenyap, yang tertinggal hanya retakan-retakan yang tak berujung. 5.553 Itu menghilang. Orang-orang di Burial Earthstar menatap ke langit. Mereka semua menghela nafas lega. Mereka merasa seperti selamat dari bencana. Kedua penguasa manusia itu juga mengerutkan kening. Mereka tidak berhasil. Apa yang terjadi? Mereka memandang kekejauhan, tetapi mereka tidak berjalan keluar dari tanah terlarang. Karena waktu mereka belum tiba. Zee Mansion juga menghela nafas lega. Namun, ekspresi Master Zee Mansion menjadi sangat buruk. Sialan, bagaimana ini mungkin? Mereka gagal. Tidak, ini tidak mungkin. Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Dia melayang ke angkasa dan terbang menuju Laut Iblis. Pada saat ini, Laut Iblis sedang kacau. Selain dia, orang-orang dari klan Kaisar lainnya juga mengirim para ahli untuk menyelidiki. Mereka ingin tahu rahasia apa yang ada di bawah Laut Iblis. Namun, ada satu orang yang lebih cepat darinya. Itu Lin Suan. Lin Suan pernah diserang sebelumnya, namun dia bersembunyi di dalam toples pemakan surga. Kini setelah krisisnya berakhir, dia keluar dari guci pemakan surga dan kembali ke kedalaman Laut Iblis. Dengan lambayan tangannya, dia mengambil semua pecahan senjata Kaisar yang tersisa. Tujuh pecahan senjata Kaisar sebelumnya dikendalikan oleh setengah katak, jadi Lin Suan tidak mengambilnya. Selain itu, ada juga lima pecahan yang berlumuran darah Kaisar. Si katak setengah tidak dapat mengendalikan lima pecahan ini. Dia mengambil semuanya. Ketika dia melihat sekelilingnya, tidak ada yang lain. Awalnya ini adalah tempat yang disegel. Itu adalah tempat di mana Kaisar Iblis menyegel setengah katak. Selain istana Iblis yang misterius, hanya ada beberapa pecahan senjata Kaisar. Namun, istana Iblis telah lama menghilang seiring berjalannya waktu. Lin Suan merasakan bahwa ada orang lain yang datang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan pergi sambil menggoyangkan badannya. Tidak lama setelah dia pergi, master istana ungu turun dari langit. Para ahli dari klan Kaisar lainnya juga turun. Ini. Di sini mereka bisa merasakan informasi yang sangat menakutkan. Sungguh aura Iblis yang mengerikan. Ada juga jenis aura korosif lainnya. Siapa itu? Suara diskusi terdengar satu demi satu. Di bawah laut Iblis, mereka benar-benar merasakan aura dua Kaisar Agung. Sebelumnya, mereka tidak menyadarinya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Ini adalah metode Kaisar Agung. Metode ini disembunyikan dengan sangat baik. Jika bukan karena proyeksi mengerikan di langit kali ini, kita tidak akan menyadarinya. Kata Patriar keluarga Ye dengan suara yang dalam. Keluarga Gudan Klan Kilin juga mengangguk. Mereka terus menyelidiki. Namun, mereka mendapati bahwa tidak ada sesuatu yang berharga di sekitar mereka. Yang ada hanyalah aura yang mengerikan. Menghilang. Benar-benar menghilang. Penguasa Istana Ungu tercengang. Dia bisa dengan jelas merasakan aura Kaisar Agung dari makhluk setengah katak itu. Bagaimana itu bisa hilang? Bagaimanapun, dia adalah seorang Marsial Emperor. Meskipun hanya setengah tubuhnya yang tersisa, setidaknya dia masih seorang Half Martial Emperor. Itu adalah eksistensi yang melampaui segalanya. Kapan? Orang-orang dari klan Kaisar datang ke sini untuk menyelidiki, begitu pula keluarga bangsawan kuno dan sekte besar lainnya. Mereka segera berdiskusi di antara mereka sendiri. Apakah Anda melihatnya? Tonjolan besar itu tampaknya adalah seekor katak. Mengapa saya merasa ada aura Kaisar Agung di sana? Mungkinkah seseorang di alam semesta telah membuktikan daun mereka dan menjadi Kaisar Agung? Itu tidak mungkin. Jika memang begitu, mereka dari klan monark seharusnya sudah tahu sejak lama. Lebih jauh lagi, kita seharusnya bisa merasakannya. Tapi apa itu? Mungkinkah yang membuktikan daunnya bukanlah seorang Kaisar Agung, melainkan mantan Kaisar Agung yang masih hidup. Itu bahkan lebih mustahil. Mereka belum pernah mendengar seekor katak menjadi Kaisar Agung. Orang-orang ini menjadi lebih gila lagi. Bahkan mereka dari klan monark pun mengerutkan kening. Mengenai Kaisar Agung, bahkan di dalam klan raja, itu merupakan rahasia paling inti. Orang biasa tidak memiliki kualifikasi untuk menyelidiki sama sekali. Oleh karena itu, para jenius dari klan raja juga menjadi pucat. Hanya para tetua dan tetua agung yang mengerutkan kening. Sepertinya mereka harus mengaktifkan beberapa gulungan berdebu. Para pusat kekuatan klan Kaisar Agung ini kembali ke bagian terdalam klan. Mereka membuka gulungan yang tersegel. Gulungan-gulungan ini ditinggalkan oleh Kaisar Agung sendiri, tetapi biasanya disegel. Pada saat ini, mereka akan membukanya dan menyelidiki beberapa rahasia Kaisar Agung. Pada hari ini, orang-orang dari klan monark membuka gulungan yang tersegel. Kemudian, mereka menghirup udara dingin. Kepala keluarga Ye berteriak kaget. Ternyata seperti ini. Pupil mata kepala keluarga Gu mengerut. Sungguh tidak masuk akal. Klan Phoenix dan klan Kilin juga terkejut. Karena beberapa informasi yang tercatat dalam gulungan itu benar-benar melampaui pemahaman mereka. Patriar klan Kunpeng memejamkan matanya. Di sampingnya, Kunpeng Z juga menghirup udara dingin. Jumlah Kaisar Agung lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Yang lebih penting, Kaisar Agung terlalu misterius, melampaui segalanya. Umur mereka mungkin sangat panjang. Mustahil bagi mereka untuk hancur setelah 10.000 hingga 20.000 tahun. Namun, mereka telah menghilang. Kemana perginya para Kaisar Agung ini? Lalu, apakah nenek moyang kita benar-benar tidak meninggal? Orang-orang dari klan Kaisar Agung ini merasa gembira. Legenda para Kaisar besar berbeda dari apa yang mereka dengar. Tidak hanya ada satu Kaisar Agung pada setiap era, dan Kaisar Agung tidak hanya hidup selama 10.000 hingga 20.000 tahun. Bukankah itu berarti Kaisar Agung kekosongan, Kaisar Surgawi keluarga Ye, dan Kaisar Agung Yin yang klan Kunpeng semuanya masih hidup? Lalu, apakah mereka akan muncul lagi? Atau mungkinkah Kaisar-Kaisar Agung ini juga akan mati? Meskipun mereka telah hidup selama puluhan ribu tahun, mereka tetap tidak dapat lepas dari nasib enam jalur reinkarnasi. Mereka tidak yakin tentang hal ini. Informasi ini hanya diketahui oleh para tetua inti dan para jenius teratas dari klan Kaisar Agung. Yang lainnya masih belum tahu, karena masalah ini terlalu mengejutkan. Itu tidak dapat disebarkan. Di sisi lain, orang-orang dari Persatuan Ilahi juga terkejut dan mulai berdiskusi. Pada saat yang sama, Murong King Cheng dan yang lainnya juga mengkhawatirkan Lin Suan. Ketika mereka melihat Lin Suan telah kembali dengan selamat, mereka menghela napas lega. Kakak Suan, hebat sekali. Kamu baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Yan Ruyu juga bertanya. Lin Suan berkata, sulit untuk menjelaskannya. Kali ini, mereka hampir membuat kesalahan besar. Murong King Cheng berkata, Oh benar, kepala klan Phoenix memintaku untuk pergi ke sana. Dia berkata bahwa mereka ingin membuka beberapa gulungan segel Kaisar Agung. Lin Suan tertegun saat mendengar ini. Dia menarik napas dalam-dalam. Mungkinkah ada rahasia yang akan muncul? Sebelum mereka bisa pergi, Phoenix Tua sudah tiba. Mereka sudah membukanya. Phoenix Tua datang untuk memberitahu King Cheng tentang beberapa informasi mengenai gulungan itu. Lin Gong Si, putri Yan Ruyu, datanglah juga. Phoenix Tua tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun dari mereka berdua, karena mereka berhak tahu. Beberapa dari mereka berkumpul di sebuah ruangan rahasia. Lin Suan juga penasaran. Dia bertanya, Apa sebenarnya informasi dalam gulungan itu? 5.554 Burung Phoenix Tua memberitahu mereka sebagian informasi dalam gulungan itu. Itu serupa dengan informasi dari klan Kaisar besar lainnya. Namun, ini sudah mengejutkan Murong King Cheng dan Yan Ruyu karena benar-benar berbeda dari apa yang mereka dengar sebelumnya. Itu sama saja dengan menumbangkan pemahaman mereka. Mungkinkah ini dunia nyata? Mereka terlalu terkejut bahwa Kaisar besar memiliki rahasia seperti itu. Lin Suan memiliki lebih banyak pengalaman, jadi dia sudah dapat menebaknya. Pada saat ini, dia sangat tenang. Burung Phoenix Tua itu terkejut. Dia menatap Lin Suan dan berkata, Tuan, apakah Anda tidak terkejut? Lin Suan berkata, Saya juga terkejut saat pertama kali menebaknya. Namun, saya sudah menebaknya. Kamu benar-benar dapat menebaknya. Burung Phoenix Tua itu terkejut. Murong King Cheng dan yang lainnya juga terkejut karena mereka masih tidak dapat mempercayainya. Terutama Phoenix Tua, klan Kaisar tidak tahu tentang masalah ini. Jika mereka tidak membuka gulungan kitab yang ditinggalkan oleh Kaisar-Kaisar Agung, kemungkinan besar mereka akan tetap berada dalam kegelapan selama sisa hidup mereka. Namun, Lin Suan berkata bahwa dia sudah menebaknya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan pengalaman di Laut Iblis? Dia bertanya, Tuan, bisakah Anda menceritakan apa yang terjadi di Laut Iblis? Bahkan Murong King Cheng dan Yan Ruyu sangat terkejut. Setelah kembali, Lin Suan tidak memberitahu mereka secara rincin. Baiklah, karena kau sudah membuka gulungan peninggalan Kaisar-Kaisar Agung dan mengetahui sesuatu tentang Kaisar-Kaisar Agung, aku akan menceritakannya kepadamu juga. Hal ini karena sesuatu yang tidak diharapkan mungkin terjadi pada saat berikutnya. Lin Suan menceritakan semua yang dilihatnya di Laut Iblis kepadanya. Burung Phoenix tua itu tersentak, dan Murong King Cheng serta Yan Ruyu juga terkejut. Maksudmu seorang Kaisar Agung disegel di bawah Laut Iblis? Tepatnya, itu adalah setengah Kaisar Agung. Proyeksi yang muncul di luar bintang bumi Tibet adalah separuh tubuh Kaisar Agung lainnya. Saat itu, ia terbelah oleh pedang naga besar. Burung Phoenix tua itu sangat terkejut. Tampaknya situasi yang tercatat dalam gulungan itu benar. Kala itu, ada dua Kaisar Agung yang sedang bertarung, dan salah satunya adalah Kaisar Iblis. Adapun Kaisar Iblis, dia telah menyegel Kaisar Agung lainnya. Kaisar Agung ini telah terluka oleh pedang naga agung. Dengan kata lain, Kaisar Iblis bukanlah satu-satunya yang bertarung melawan Kaisar Agung berjubah hijau. Pasti ada seseorang yang memegang pedang naga besar untuk melawannya. Berita ini terlalu mengejutkan. Mereka terutama terkejut ketika mendengar bahwa Marsial Monarch terakhir hampir pulih. Mereka menghirup udara dingin. Apa yang terjadi pada akhirnya? Karena mereka tahu bahwa mereka tidak berhasil. Lin Suan berkata, saya menggunakan kekuatan waktu untuk mengirimkannya kembali ke masa lalu. Oleh karena itu, dia tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Semua orang menghela napas lega. Lin Suan telah benar-benar menyinggung seorang Kaisar Agung. Jika Kaisar Agung itu mengetahui bahwa itu adalah Lin Suan, dia mungkin akan menyerang tanpa mempedulikan konsekuensinya. Tidak seorang pun berani membayangkan apa yang akan terjadi jika itu terjadi. Karena itu, ketika mereka melihat Lin Suan, mereka sangat khawatir. Lin Suan berkata karena mereka telah menyinggung perasaannya, apalagi yang dapat mereka lakukan. Lagi pula, bukankah masih ada waktu? Beri aku waktu, dan aku juga bisa melampaui Kaisar Agung. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang menakjubkan. Oh benar, Tuan Muda, Anda mengatakan akan ada perubahan yang tidak terduga. Apa itu? Burung Phoenix tua bertanya lagi. Kata Lin Suan. Mungkin suatu hari di masa depan, keberuntungan yang tak terduga akan muncul. Namun, saya tidak yakin kapan hal itu akan terjadi. Singkatnya, kita harus berhati-hati selama periode waktu ini. Mereka berdiskusi sebentar lagi sebelum burung Phoenix tua itu pergi. Berita yang dia terima dari Lin Suan juga sangat penting, jadi dia harus bergegas kembali untuk melaporkannya. Lin Suan juga sedang menyendiri. Sebelumnya, meskipun dia telah kembali dengan selamat, dia masih berhadapan dengan seorang Kaisar Semu. Dia masih terluka parah, jadi dia harus segera pulih. Lin Suan mengasingkan diri. Dia memasuki dunia pedang dan bersiap untuk pulih. Saat dia tiba di dunia pedang, dia pun terkejut. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar dunia pedang? Dia tertegun. Dia tahu tentang dunia sebelumnya, tetapi dia menemukan bahwa setelah memasuki masa ini, semuanya benar-benar berbeda. Energi roh di sekitar lembah empat roh tak tertandingi, seolah-olah telah berubah menjadi negeri dongeng. Pohon tua yang tadinya layu, kini telah menumbuhkan tunas-tunas baru. Mata air roh kehidupan di dekatnya terus melonjak. Tidak hanya itu, ini hanya bagian aslinya. Lin Suan melihat kekejauhan. Aura yang awalnya tandus juga tampak hijau. Beberapa pohon yang layu semuanya terlahir kembali. Itu hebat. Lin Suan sangat gembira. Tampaknya kekuatan sebelumnya memang berhasil. Terlebih lagi, perubahan ini belum berakhir. Perubahan ini masih berlangsung perlahan. Lin Suan datang ke bawah pohon kuno. Dia duduk di mata air roh dan menggunakan mata air roh kehidupan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kecepatan ini sungguh terlalu cepat. Pada saat yang sama, Lin Suan mengeluarkan lima pecahan es bumi lagi. Ditambah dengan pecahan yang telah diperolehnya sebelumnya, ia memiliki enam pecahan senjata kaisar. Masing-masing dari mereka tidak besar, tetapi ternoda oleh darah kaisar. Ini adalah darah kaisar iblis. Lin Suan bersiap untuk memurnikan darah kaisar iblis. Mungkin akan ada efek yang tak terduga ketika saatnya tiba. Di masa depan, musuh yang akan dihadapinya kemungkinan besar adalah kaisar semu. Mereka bahkan mungkin bertarung melawan kaisar agung. Dia harus memikirkan lebih banyak metode. Dia memiliki kitab suci iblis ilusi dan dapat memanggil hantu kaisar iblis. Jika hantu kaisar iblis menyatu dengan darah kaisar iblis, apa yang akan terjadi? Lin Suan menantikannya. Begitu saja, Lin Suan pulih dari luka-lukanya di dunia pedang sambil memurnikan darah kaisar iblis. Umat di persatuan ilahi menerima pemberitahuan itu dan tidak keluar. Sebaliknya, mereka semua mencari tempat untuk bercocok tanam. Burial Earthstar kembali tenang. Laut iblis yang telah ditembus juga perlahan pulih. Namun, orang-orang dari berbagai klan kaisar agung mengerutkan kening. Ini karena mereka merasakan rasa takut. Mungkin sesuatu akan terjadi selanjutnya. Beberapa klan kaisar besar bahkan memutuskan untuk membuka makam bumi untuk melihat apakah leluhur mereka benar-benar telah meninggal. Atau dia masih hidup. Di pihak klan kaisar besar, Tuan Istana Ungu juga menanti dengan cemas. Dia bertanya-tanya apakah dia akan dihukum kali ini. Akhirnya, pada hari ini, tubuhnya bergetar dan kekuatan yang mengerikan muncul dari kedalaman jiwanya. Kemudian, ia berubah menjadi seorang pria setengah baya yang misterius. Salam, Ayah. Tuan Rumah Ungu sangatlah hormat. Dia berkata, Ayah, putrimu pantas mati. Aku tidak menyelidiki situasi itu. Tolong hukum aku. Pria parubaya itu berkata dengan suara berat, Masalah ini bukan salahmu. Aku bertanya kepada kaisar agung berjubah hijau dan dia berkata bahwa dia memang merasakan separuh tubuhnya yang lain. Terlebih lagi, itu hanya menghilang saat dia hendak bergerak. Dengan kata lain, seseorang telah memindahkan tubuhnya. Seseorang dengan kemampuan seperti itu pasti bukan orang biasa. Bahkan seorang kuasa kaisar pun tidak dapat melakukannya. Kemungkinan besar itu adalah salah satu musuh dari masa lalu. Atau mungkin kaisar iblis telah menyiapkan beberapa rencana cadangan. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat disalahkan pada Anda. Mendengar ini, Master Purple Mansion menghela nafas lega. Hebat, dia selamat. Pada saat itu, lelaki misterius itu berkata lagi, Besiaplah. Dalam tiga tahun, kita akan sampai. 5.555. Tiga tahun kemudian, begitu cepat. Tuan rumah ungu terkejut. Menurut pendapatnya, dibutuhkan waktu setidaknya sepuluh tahun, atau bahkan beberapa dekade, atau bahkan seratus tahun. Lagi pula, pada level mereka, seratus tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Tiga tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pria misterius itu mengatakan bahwa prosesnya memang telah dipercepat. Itu pasti karena kaisar berjubah hijau. Dia mencoba memaksa masuk tetapi gagal dan bahkan memicu kesengsaraan petir dan api. Itulah sebabnya hal itu diajukan. Singkatnya, meskipun diajukan, rencana mereka tidak akan berubah. Dalam tiga tahun, mereka akan menguasai dunia. Tuan rumah ungu merasa gembira. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Momen itu akhirnya tiba. Huff, Lin Woody, tunggu saja dan lihat saja. Ketika saatnya tiba, semua orang ini akan merangkak di bawah kaki mereka. Pada kurun waktu berikutnya, Burial Earthstar kembali tenang. Lin Suan dan yang lainnya juga berkultivasi dalam pengasingan karena mereka tahu bahwa anomali langit dan bumi akan datang. Dalam sekejap mata, dua tahun telah berlalu. Pada hari ini, Lin Suan dan yang lainnya keluar dari pengasingannya untuk bersantai. Namun, mereka mendengar banyak hal aneh. Divine Union sedang mengumpulkan informasi. Hal-hal ini telah terjadi di dunia lain di alam semesta. Misalnya, di langit beberapa dunia, tampak sebuah mata yang menyala-nyala dan menyelimuti dunia. Di dunia lain, tanah terbelah dan orang-orang merangkak keluar dari bawah. Satu demi satu, mereka menutupi langit dan bumi. Hutan tulang telah menyebar ke segala arah. Faktanya, salah satu bulan di alam semesta telah ditelan. Di wilayah lain di alam semesta, tanaman tiba-tiba tumbuh. Tumbuhan itu sangat menakutkan. Mereka menutupi langit dan menyelimuti dunia di sekitarnya. Mendengar ini, Murong King Cheng dan yang lainnya mengerutkan kening. Lin Suan juga terkejut. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kalaupun itu terjadi, pastilah dilakukan oleh orang yang kuat. Namun, mereka belum menemukan orang kuat di balik semua ini. Hanya ada penjelasan lain, yaitu anomali langit dan bumi. Tampaknya Dalong telah mengatakan bahwa mereka akan segera datang. Saya ingin tahu, perubahan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, Lin Suan tahu bahwa musuhnya akan segera datang. Memikirkan hal ini, dia mengepalkan tangannya. Kekuatannya saat ini adalah Raja Mahkota III dan tingkat kultifasinya berada di puncak Sagi Agung. Dibandingkan saat dia baru memasuki alam ini, hukum nomologisnya jauh lebih kuat. Akan tetapi, dia masih jauh dari mencapai level kuasa Kaisar. Tentu saja, tidak ada hambatan bagi Lin Suan untuk mencapai level kuasa Kaisar. Dia membutuhkan sumber daya. Di masa lalu, Lin Suan telah memperoleh banyak sumber daya dari klan Kaisar Agung. Akan tetapi, saat itu, ia memilih untuk mengembangkan dunia pedang, sehingga peningkatannya sendiri tidak banyak. Namun, dia tidak menyesali pedang mata miliknya. Pemulihan mata pedang-pedang-pedang. Hal lainnya adalah bahwa Lin Suan hanya melukai juara triple crown. Konon katanya di masa lampau ada seorang Raja X Mahkota. Lin Suan bertanya pada Dalong berapa tingkat kultifasi Raja X Mahkota. Jawaban Dalong kepadanya adalah bahwa dia berada di bawah Kaisar Agung. Kaisar Agung merupakan eksistensi yang berada di atas Raja. Meskipun para Kaisar Semu di bawah Kaisar Agung disebut sebagai Kaisar Semu, mereka baru saja melangkah keluar dari alam bijak. Mereka adalah Kaisar-Kaisar-Kaisar. Akan tetapi, menurut Raja Mahkota III, selama seseorang menjadi Kaisar Semu, mereka seharusnya memiliki kekuatan Raja Mahkota V. Di antara para Kaisar Semu, Raja X Mahkota merupakan yang terkuat. Dia bisa disebut sebagai eksistensi terkuat di bawah Kaisar. Lin Suan sekarang adalah Raja Mahkota III. Dengan kata lain, sebelum ia berhasil mencapai tingkat Kaisar Semu, ia masih bisa menjadi Raja Mahkota IV. Lin Suan bahkan memiliki benih api ilahi. Dia bahkan mungkin menjadi Raja Mahkota IV kali lipat sebelum menjadi Kaisar Semu. Dengan cara ini, kekuatannya akan menjadi lebih mengerikan. Saat ini, Lin Suan hanya bisa melawan Kuasso Kaisar. Kuasso Kaisar tidak bisa melakukan apapun padanya. Jika dia ingin membunuh Kuasso Kaisar, dia harus menggunakan senjata ekstrim. Begitu dia menjadi Raja Mahkota IV kali lipat, dia akan mampu membunuh pihak lain dengan kekuatannya sendiri. Faktanya, Lin Suan merasa bahwa ia bahkan bisa menjadi Raja Mahkota IV kali lipat. Baiklah, mari kita menjadi Raja Mahkota IV kali lipat terlebih dahulu. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Dia memasuki dunia pedang. Pada saat ini, dunia pedang sedang pulih dengan sangat baik. Beberapa tempat yang awalnya terpencil pun berubah. Gunung, air terjun, sungai, dan lembah terbentuk. Segala macam pemandangan dan bentuk lahan membuat Lin Suan senang. Lin Suan juga mulai mencoba, melangkah ke tempat-tempat ini untuk berkultivasi. Ia bahkan menemukan sebuah pohon telah tumbuh di tempat yang awalnya tandus itu. Ada buah-buahan di pohon itu. Setelah Lin Suan memakannya, dia merasakan dao agung di tubuhnya mendidih. Ini lebih mengerikan daripada buah roh apapun yang pernah dimakannya. Bahkan tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di lembah empat roh. Bagaimanapun, yang ada di lembah empat roh ditransplantasikan dari luar oleh Lin Suan. Dan yang dimakannya, aslinya tumbuh di dunia pedang. Hanya saja dulu sempat layu, sekarang sudah pulih kembali. Lin Suan merasa bahwa buah ini sebanding dengan puluhan tahun kultivasi dan pemahamannya yang pahit. Hukum dan kekuatannya telah meningkat pesat. Ini membuat Lin Suan tercengang. Bukankah itu berarti bahwa meskipun dia tidak berkultivasi, asalkan dia memakan buah-buah di dunia pedang, cepat atau lambat dia akan mampu menerobos ke tingkat kuasi kaisar. Sial, dunia macam apa ini? Terlalu mengerikan. Namun, Lin Suan juga menemukan bahwa buah ini sangat langka. Setelah memakan satu, dia melihat sekelilingnya tetapi tidak menemukan yang kedua. Namun, dia tidak terburu-buru. Karena buah ini bisa pulih, maka buah lainnya pasti akan muncul juga. Itu benar-benar membuat orang menantikannya. Begitu saja, Lin Suan mulai berkultivasi di dunia pedang. Tiga mahkota mekar di kepalanya, memancarkan cahaya yang mengerikan. Ini mengungkapkan identitasnya sebagai Raja Mahkota Tiga. Orang-orang dari keluarga dan sekte lain juga dengan hati-hati menanganinya. Mereka menyelidiki semua jenis situasi. Klan Angin relatif tenang. Namun, beberapa situasi telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Bahkan membuat rambut Klan Angin berdiri tegak. Klan Angin, sebagai keluarga kuno, dapat dianggap sebagai klan besar. Selain klan Kaisar, mereka dianggap kelompok teratas. Mereka memiliki banyak sumber daya di tangan mereka, termasuk banyak urat roh dan bahkan pegunungan logam. Di antaranya terdapat pegunungan Giyokroh. Pegunungan Giyokroh sangat bagus, seperti naga kecil. Pegunungan Giyokroh dikelilingi oleh formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya, dan ada prajurit khusus yang bertugas menambang di sini. Mereka terus-menerus memberikan Giyokroh kepada Klan Angin. Namun, pada hari ini, tetua kelima belas, yang bertanggung jawab atas pegunungan Giyokroh, memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Tadi malam, salah satu tim yang bertugas menambang. Sekitar 20 orang menghilang secara misterius. Mereka mencari di seluruh pegunungan namun tidak dapat menemukannya. Yang lebih penting, tablet Giyokjiwa dari 20 orang ini juga hancur. Artinya, ke-20 orang itu telah terjatuh. Mereka terjatuh secara misterius. Apakah ada yang menyergap Klan Angin mereka? Siapa itu? Ekspresi tetua kelima belas tampak serius. Ini bukan akhir. Malam berikutnya, tim lain menghilang secara misterius. Dan kemudian mereka jatuh. Hal yang sama terjadi selama tiga hari berturut-turut, sedemikian rupa sehingga para seniman bela diri dan orang suci di pegunungan Giyokroh merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. 5556 Tetua, apa yang harus kami lakukan? Apakah benar-benar ada serangan mendadak? Beberapa prajurit muda hampir menangis. Wajah tetua kelima belas juga dingin. Seorang perempuan lain di sampingnya berkata, Tetua, mengapa kita tidak meminta bantuan keluarga? Tetua kelima belas mendengus dingin. Meminta bantuan keluarga untuk masalah sekecil itu, apa yang akan dipikirkan keluarga? Apakah itu akan membuat kita terlihat tidak kompeten? Jangan bicara lagi, aku sendiri yang akan mengambil alih malam ini. Hebat sekali, murid-murid di sekitarnya bersorak. Tetua kelima belas adalah seorang bijak dan kekuatannya sangat mengerikan. Dengan dia yang bertanggung jawab secara pribadi, mereka pasti akan aman. Malam pun tiba. Bulan sabit itu seperti piring, dan cahayanya bersinar ke bawah, menyelimuti pegunungan. Namun, pada paru kedua malam, awan gelap melayang, menutupi cahaya bulan. Pegunungan itu juga menjadi gelap. Para murid gemetar, bahkan hati tetua kelima belas pun ikut hancur. Ada banyak orang bijak di sini, dan dia adalah orang bijak. Dalam keadaan normal, dia tidak akan peduli. Tetapi sekarang, dia mendapat firasat buruk bahwa sesuatu akan terjadi. Dia berteriak dengan dingin, kalian semua, waspada dan aktifkan formasi. Tim lainnya berpatroli satu sama lain, tidak membiarkan satu tempat pun terlewatkan. Ya, satu demi satu, tanggapan pun berdatangan. Formasi di sekitarnya diaktifkan. Lembah itu langsung menjadi terang-benderang. Tim patroli di sekitarnya memegang pedang dan golok di tangan mereka, dan tubuh mereka dipenuhi dengan hukum. Mereka menghadapi musuh besar. Siapapun yang datang menyergap mereka kali ini, mereka tidak akan bisa kembali. Setelah menunggu lama, tidak ada bahaya. Semua orang di sekitar menghela napas lega. Hebat, tidak terjadi apa-apa. Namun, pada saat ini, embusan angin dingin bertiup lewat, dan formasi tersebut langsung meredup. Tidak bagus, pupil tetua kelima belas mengerut. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang berteriak di belakangnya. Dia tiba-tiba menoleh. Detik berikutnya, ekspresinya langsung berubah. Berdiri di belakangnya, awalnya ada sepuluh orang, tetapi sekarang hanya tersisa satu. Di mana sembilan orang lainnya, tetua kelima belas berteriak dengan marah. Pria yang tersisa sangat ketakutan hingga dia berlutut di tanah. Wajahnya pucat karena dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Mungkinkah mereka telah diteleportasi? Mungkinkah mereka adalah pakar spasial? Penatua kelima belas mengerutkan alisnya erat. Dia merasakannya dengan cermat, tetapi dia tidak merasakan kekuatan hukum spasial apapun. Hal ini membuatnya semakin mengerutkan kening. Bahkan jika keluarga Gu bergerak, akan ada informasi tentang hukum spasial. Tetapi sekarang, tidak ada lagi. Pada saat ini, teriakan lain terdengar. Salah satu tim patroli telah menghilang. Hanya pedang dan golok saja yang jatuh ke tanah. Sialan, tim lima belas menyerbu bagai sambaran petir, tapi dia masih belum bisa menemukan musuh. Ketika dia kembali, dia mendapati orang yang berlutut di tanah telah menghilang. Upil mata tetua kelima belas mengecil. Ekspresinya menjadi semakin buruk. Dalam beberapa detik berikutnya, teriakan datang dari dua seniman bela diri lainnya yang berpatroli. Pada saat berikutnya, seluruh pegunungan menjadi sunyi. Seolah-olah hanya tetua kelima belas yang tersisa di barisan. Dahi tetua kelima belas dipenuhi keringat dingin. Sial, apa yang terjadi? Dia meraung ke arah langit. Siapa yang berani menyerang klan angin kita? Keluarkan pantatmu dari sini. Namun, tidak seorang pun menjawab. Pada saat berikutnya, tetua kelima belas merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Sepertinya ada seseorang yang menyerangnya secara diam-diam. Sebagai orang suci, dia sangat kuat. Hukum di belakangnya langsung berubah menjadi perisai. Pada saat yang sama, dia menyerang ke depan. Dengan bunyi dentang, perisainya terkoyak dan punggungnya robek. Darah menetes ke bawah, dan tulang-tulang putih muncul. Tetua kelima belas merasakan sakit yang amat sangat hingga ia hampir pingsan. Ia tiba-tiba menoleh dan melihat lengannya ditarik. Lalu, menghilang. Sial, apa yang terjadi? Penatua kelima belas tercengang. Pada saat berikutnya, punggungnya diserang lagi. Kali ini, separuh tubuhnya terkoyak. Jiwa tetua kelima belas lolos. Akhirnya, dia melihatnya dengan jelas. Di Fenagiyok, ada beberapa bayangan hitam berkelebat. Bayangan hitam itu berdiri di Jadevein. Apa ini? Bagaimana bisa ada orang di Fenagiyok? Tetua kelima belas tercengang. Detik berikutnya, kulit kepalanya mati rasa. Awalnya dia ingin melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa seluruh jajaran pegunungan, depan, belakang, kiri, kanan, langit, dan bumi semuanya telah muncul. Ada begitu banyak bayangan hitam sehingga membuat kulit kepala menjadi mati rasa. Tetua kelima belas berteriak dan ingin merobek kekosongan untuk melarikan diri. Namun, di saat berikutnya, bayangan-bayangan hitam itu mengulurkan telapak tangannya dari Fenagiyok dan mencengkeram jiwanya. Mereka mencabik-cabik jiwanya. Lalu, di seluruh pegunungan domain roh, semua prajurit dan orang suci klan angin dirobek-robek oleh bayangan hitam misterius ini. Mereka dibawa ke Jadevein. Selama keseluruhan proses, tidak ada setetes darah pun yang tersisa. Hanya beberapa senjata yang jatuh ke tanah. Bulan menghilang dan matahari terbit. Cahaya matahari menyinari dunia. Akan tetapi, seluruh pegunungan Jade spirit kosong. Suasananya sangat sunyi. Klan angin segera mengetahui berita itu. Seluruh klan angin terkejut. Apa yang sedang terjadi? Tablet diok jiwa tetua kelima belas hancur. Apakah dia sudah meninggal? Mustahil. Tetua kelima belas adalah seorang suci dan sangat kuat. Sekalipun dia tidak menang, dia bisa melarikan diri. Setidaknya, dia bisa meminta bantuan. Tetapi sekarang, tidak ada apa-apa. Mereka hanya tahu bahwa tetua kelima belas telah meninggal. Sepertinya sesuatu telah terjadi di pegunungan Jade spirit. Pergi dan lihatlah. Patriar klan angin memberi perintah. Dia berteriak dingin. Aku ingin melihat siapa yang berani melawan klan angin. Kali ini, ketiga tetua memimpin sekelompok orang suci dan berangkat segera setelah perintah diberikan. Mereka menaiki perahu roh daun mepel dan menuju ke pegunungan roh giok dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, saat mereka tiba, mereka juga tercengang. Mata mereka terbuka lebar dan mulut mereka menganga. Karena seluruh pegunungan Jade spirit kosong. Apa yang sedang terjadi? Para ahli dari klan angin segera tiba. Mereka mulai mencari. Tak lama kemudian, mereka kembali dan berkumpul. Wajah mereka sangat gelap. Salah satu pria setengah baya berkata. Mereka tidak menemukan siapapun. Seorang lelaki tua lainnya berkata. Selain beberapa senjata yang terjatuh, yang lainnya telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada pertempuran besar? Salah satu tetua mengerutkan kening. Namun, mereka segera menemukan bahwa tidak ada jejak pertempuran. Mungkinkah musuhnya begitu menakutkan sehingga mereka semua terbunuh dalam sekejap? Seharusnya tidak begitu. Apakah penguasa suci telah mengambil tindakan? Jika itu adalah leluhur suci, dia tentu bisa membunuh tetua kelima belas dan yang lainnya dalam sekejap. Bagaimanapun, sang penguasa suci merupakan eksistensi yang berada di puncak para orang suci. Akan tetapi, sosok seperti itu memiliki status yang mengerikan bahkan di klan angin. Dia tidak akan bergerak dengan mudah. Terlebih lagi, meskipun pegunungan roh Giyok sangat berharga, itu belum cukup bagi penguasa suci untuk bergerak. Itu tidak begitu berharga. Oleh karena itu, mereka sangat bingung. Mereka pergi untuk menyelidiki lagi, kata salah satu tetua. Orang-orang ini menyelidiki selama seharian penuh, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke klan untuk melapor. Ketika berita itu dikirim kembali, klan angin juga terkejut. Orang-orang telah menghilang, dan mereka tidak tahu siapa musuhnya. Berengsek. Serangan mendadak, sungguh hina. Beberapa orang menggertakan giginya. Patriar klan angin juga mendengus dingin. Dia akan memperhatikan dengan saksama untuk melihat apakah ada petunjuk. Karena dia tidak tahu siapa musuhnya. Tidak ada yang dapat dia lakukan. Namun, dia tidak tahu bahwa masalah ini tidak hanya terjadi di klan angin. Setelah itu, orang-orang dari klan Si, klan Sirius, klan Api Mengamuk, dan klan leluhur lainnya menghilang secara misterius. Mereka semua merupakan keluarga dari zaman kuno terpencil, dan mereka sangat berkuasa. Namun, seseorang telah menghilang secara misterius, dan itu bukan hanya satu orang. Ada banyak orang. Orang-orang ini juga berada di tempat di mana urat roh itu berada, dan mereka semua berada di pegunungan domain roh. Untuk sesaat, keluarga remote antiquity terkejut dan marah. Mereka mengirim orang untuk mencari siapa musuhnya. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa itu adalah keluarga Kaisar Agung. Suasananya sangat sepi, dan kemungkinan besar itu adalah keluarga Gu. Karena metode ini terlalu mirip dengan hukum ruang angkasa. Namun, situasi berikutnya bahkan lebih mengejutkan karena orang-orang dari klan Kunpeng juga menghilang. Hal ini mengejutkan banyak orang. Mereka tidak menyangka bahwa setelah keluarga-keluarga dari zaman kuno, itu adalah keluarga Kaisar. Siapa yang berani menyerang keluarga Kaisar? Tidak mungkin Lin Woody, kan? Hanya dia yang berani menantang keluarga Kaisar. Beberapa orang menggelengkan kepala. Itu tidak mungkin. Apakah mereka tidak tahu orang macam apa Lin Woody itu? Jika dia ingin menyerang, dia akan langsung menyerang gerbang gunung keluarga Kaisar. Mengapa dia melancarkan serangan diam-diam seperti ini? Ini tidak sesuai dengan gayanya. Ya, benar. Lin Woody memang orang gila. Jika dia ingin menyerang keluarga Kaisar, dia akan menyerang secara langsung. Diskusi yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar, dan mereka dari keluarga Kaisar juga merasakan bahwa memang demikian adanya. Kalau bukan keluarga Kaisar, siapa lagi? Mereka bahkan merasa itu adalah keluarga Gu. Keluarga Gu merasa sangat dirugikan. Mereka mengatakan bahwa bukan mereka yang bersalah. Tepat saat orang-orang ini menargetkan keluarga Gu. Ada juga orang dari klan Kirin yang menghilang secara misterius. Beberapa orang terkejut. Itu pasti bukan keluarga Gu. Lalu siapa mereka? Mungkinkah itu tanah terlarang kehidupan? Karena mereka pernah bertarung dengan dua tanah terlarang kehidupan sebelumnya. Dulu, tidak terjadi apa-apa. Sekarang setelah perdamaian kembali, bagaimana mungkin kedua tanah terlarang kehidupan itu bisa begitu saja melupakannya. Namun, mereka tidak punya bukti. Mereka hanya bisa mengirim orang untuk menyelidiki secara diam-diam, dan bahkan mengawasi dua tanah terlarang kehidupan untuk melihat apakah mereka telah bergerak. Ketika berita itu tersebar, warga persatuan ilahi pun ikut terkejut dan berdiskusi dengan heboh. Bai Susu memperingatkan semua orang. Mereka harus berhati-hati. Semua orang di Divine Union menarik nafas dalam-dalam. Mereka tahu lebih banyak tentang situasi tersebut. Lin Suan telah mengatakan bahwa mungkin ada perubahan yang tidak terduga dalam periode waktu berikutnya. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak berani keluar, mereka semua berkultivasi di gerbang gunung, dan itu aman. Namun, pada hari ini, seorang pria parubaya bergegas mendekat. Wajahnya pucat. Ayah, mengapa ayah ada di sini? Bai Susu terkejut. Orang yang datang adalah ayahnya, Tetua Bai. Kata Tetua Bai. Seseorang menghilang dari jalan setapak. Apa? Bai Susu terkejut. Apakah itu sama dengan klan leluhur? Penatuwa Bai mengangguk. Naga merah, katak, dan yang lainnya juga terkejut ketika mendengar berita itu. Para pakar persatuan ilahi berkumpul dan mulai mengajukan pertanyaan. Penatuwa Bai menjelaskan situasinya secara singkat. Situasinya mirip dengan situasi klan angin. Apakah Anda mengatakan itu menghilang di Jadevein? Sang naga merah mengerutkan kening. Nalan liang berkata, Benar sekali. Menurut informasi yang kami kumpulkan, klan raja dan klan purbakala lainnya juga menghilang di dalam nadiroh. Selain itu, sasarannya secara khusus adalah pegunungan spirit Jade. Bai Susu dan yang lainnya mengerutkan kening. Kruzilong, apa pendapatmu? Kruzilong adalah ahli dalam formasi susunan dan dapat memobilisasi urat nadiroh di bawah tanah. Oleh karena itu, pihak lain mungkin mengetahui sesuatu tentang hal itu. Naga merah mengerutkan kening. Aku tidak bisa memikirkan apapun saat ini, tetapi aku bisa pergi dan melihatnya. Penatuwa Bai, silakan pimpin jalannya. Penatuwa Bai mengangguk. Kelompok itu terbang ke udara dan menuju jalan setapak. Kedua belah pihak berada di kota kuno yang sama, jadi mereka sangat cepat. Saat mereka tiba, suasana di jalan juga tegang. Hebat, itu adalah para ahli dari persatuan ilahi. Para murid di jalan bersorak ketika mereka melihat naga merah, Bai Susu, dan yang lainnya. Divine Union tidak lebih lemah dari klan Monarch. Dengan adanya Divine Union di sini, jalannya pasti aman. Bawalah aku ke Pegunungan Spirit. Setelah naga merah tiba, dia mengamati sekeliling sekte jalan dan menggunakan kitab suci bumi untuk merasakannya. Dia mendapati tidak ada yang salah, jadi mereka segera menuju ke Pegunungan Bahasaroh. Pegunungan di belakang jalan setapak itu tak berujung. Di sana terdapat Pegunungan Spirit Jade. Spirit Jade di sini dapat dibuat menjadi kristal untuk diserap dan dikultifasikan oleh para pengikut jalan. Namun, ada masalah di sini. Para ahli yang menambang dan menjaga di sini semuanya menghilang secara misterius. Bahkan leluhur Savage Desolation pun datang. Katanya, kami melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Kami juga menemukan banyak lampur bakala terpencil yang seperti ini. Sang naga merah bertanya, bukankah kalian berjaga di sini? Leluhur Savage Desolation berkata, Ya, Huan Si dan aku telah menjaga di sini selama beberapa hari, tetapi kami tidak melihat apapun. Naga merah mendengus. Sungguh licik. Sepertinya dia harus menemukan urat diok baru. Apakah ada lagi? Ada satu yang lebih terpencil yang belum banyak digunakan. Kata leluhur Savage Desolation. Mata naga merah menyala. Bagus, itu saja. Besiaplah, kita akan berangkat. Leluhur Savage Desolation mengangguk. Kali ini, dia juga siap berangkat. Akhirnya mereka sampai di pegunungan spirit jade. Naga merah, bayi susu, dan yang lainnya berhenti. Mereka bahkan membawa beberapa benih dan berpura-pura bergerak. Tak lama kemudian para pengikutnya mulai menggali di pegunungan itu. Sepanjang hari suara-suara itu terdengar, tetapi tidak terjadi apa-apa hingga malam tiba. Namun, naga merah mengerutkan kening dan berkata, Aku merasakan kekuatan yang tidak biasa. Semuanya, berhati-hatilah. Tepat saat dia selesai berbicara, terdengar teriakan. Semua orang menoleh dan melihat beberapa murid telah menghilang. Sialan, apa yang terjadi? Bayi susu berdiri, wajahnya pucat. Meskipun dia seorang ahli, dia tetaplah seorang gadis. Dia masih takut pada hal misterius seperti itu. Katak itu juga melompat. Sial, apa yang aneh? Keluar dari sini. Terdengar teriakan marah, tetapi tidak terjadi apa-apa. Namun, ada suara di belakangnya, dan ada sesuatu yang menyerangnya. Katak itu terkejut. Dia berbalik dan menyerang. Aku akan meludahi wajahmu. Ia memuntahkan racun. Suara korosi terdengar di udara, dan beberapa lubang hitam muncul. Katak itu menghindar. Namun, mereka tetap tidak menemukan apapun. Leluhur Savage Desolation mendengus. Haruskah aku menghancurkan seluruh urat diok? Secercah ketajaman muncul di matanya. Baginya, itu hanya masalah pukulan. Naga merah berkata, tidak, yang terpenting sekarang adalah mencari tahu siapa musuhnya. Pada titik ini, dia menggunakan kitab suci bumi dan bersiap menggunakan kekuatan pegunungan spirit jade. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya mengerut. Sial, apa yang terjadi? Hati-hati, ada sesuatu di pembuluh darah spiritual. Sambil berkata demikian, dia melambaikan cakar naganya dan menamparkan tanah. Keluar. Dia menggunakan earth scripture untuk membentuk formasi misterius yang menyebar ke segala arah. Pada saat berikutnya, seluruh urat nadi roh bergetar. Kemudian, orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan yang luar biasa. Sosok-sosok bermunculan di spirit veins di sekitarnya, satu sosok demi satu. 5.558. Apa itu? Ketika melihat sosok itu, orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka ada keberadaan misterius yang tersembunyi di dalam nadi roh. Mungkinkah hilangnya orang-orang itu ada hubungannya dengan sosok-sosok misterius ini? Leluhur Safage juga terkejut. Sebagai penguasa suci yang kuat, dia tidak menyadarinya. Kalau saja dia bukan naga merah dan ahli dalam susunan tingkat atas, dia mungkin juga tidak akan menyadarinya. Tidak mengherankan jika klan leluhur mempercayainya. Aneh sekali. Sial? Apa itu? Katak itu bertanya. Naga merah mengerutkan kening. Dia berkata dia tidak tahu, tetapi dia merasa itu sangat aneh. Hukum-hukum yang mengerikan muncul di tubuh mereka. Sosok-sosok hitam yang muncul dari urat batu giok ada di mana-mana, dan jumlahnya terus bertambah. Pada saat berikutnya, mereka menyerang dengan gila-gilaan. Cakar hitam terjulur keluar dari urat roh dan mencengkeram naga merah dan yang lainnya. Cakar hitam pekat, dengan jejak aura suram dan dingin, menutupi dunia. Enyah. Naga merah meraung dan menamparkan dengan cakarnya. Katak, baik susu, dan yang lainnya juga menyerang dengan cepat. Beberapa pengikut sekte pat juga menyerang. Tak lama kemudian, murid-murid yang lebih lemah mulai menjerit dengan sedih. Tubuh mereka dirobek-robek lalu ditangkap ke dalam urat nadiroh. Begitu mereka masuk, mereka menghilang. Mereka benar-benar menghilang. Wajah baik susu pucat, dan katak itu mengerutkan kening. Memang orang-orang ini, mereka menemukan sumbernya. Aku akan melakukannya. Leluhur Safage meraung. Dia melangkah maju, dan kekuatan di tubuhnya meledak. Tinju Dewa Buas. Sebuah tinju yang mengerikan menghantam urat nadiroh, dan pukulan ini langsung menembusnya. Langit dan bumi berguncang, dan sosok-sosok hitam berjalan keluar dari urat roh. Mereka sangat marah. Ya ampun, apa itu? Baik susu terkejut. Saat figur-figur hitam ini keluar, warnanya juga hitam pekat. Mereka hanya memiliki sepasang mata dan mulut yang sipit. Mereka tidak punya hidung atau telinga. Aneh sekali. Tubuh mereka melayang seolah tidak memiliki tulang, dan aura pembunuh pada mereka sungguh mengejutkan. Apakah itu? Semua orang menyerang dan mundur. Sang leluhur Safage meraung dan mengirim mereka terbang dengan pukulannya. Hutan hitam di hadapan mereka terpental dan tubuh mereka hancur berkeping-keping seperti air. Akan tetapi, makhluk-makhluk hitam itu tampaknya juga mengetahui keberadaan patriark tanah liar. Mereka cepat mengembun. Karena mereka tidak memiliki tulang, tubuh mereka seperti air, yang dengan cepat mengembun membentuk sosok hitam yang lebih besar. Dia gigi bagaikan Raja Iblis. Kekuatannya juga meningkat secara eksponensial. Pada saat berikutnya, dengan satu serangan telapak tangan, sejumlah energi yang tak terbatas mendorong Grandmaster Safage mundur. Todd dan yang lainnya berteriak kaget. Mereka benar-benar bisa bergabung. Ini terlalu aneh. Patriark Will Lens sangat marah. Dia bertempur dalam pertempuran yang hebat, membantai abis semua orang. Namun, makhluk hitam itu masih mampu menyatu dengannya. Semakin banyak siluet keluar dari Spirit Vein, sepertinya tidak ada habisnya. Naga merah mengerutkan alisnya erat-erat. Dia menggunakan sutra bumi dan terus menyelidiki. Dia memeriksa situasi Spirit Vein di bawah tanah. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Katanya, sial, banyak sekali jumlahnya. Dia mengatakan bahwa kepala keluarga Will Lens tidak boleh menyerangnya karena dia tidak akan mampu membunuhnya. Serang Jade Vein dan hancurkan seluruhnya. Setelah Patriark Tanah Liar mendengar ini, tubuhnya bergoyang dan dia meninju tanah dengan kedua tangannya. Spirit Vein di sekitarnya terus hancur. Makhluk hitam di depan akhirnya marah. Mereka menjerit melengking. Serangan mereka sangat cepat, menyerang Patriark Will Lens. Itu efektif. Patriark Will Lens tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia mengeluarkan tongkat dari cincin penyimpanannya dan mengayunkannya. Kekuatannya begitu mengerikan hingga dia dapat menghancurkan Jade Vein hanya dalam beberapa gerakan. Sosok-sosok hitam itu melilit tubuh mereka dan menyusut lagi, berubah kembali menjadi makhluk-makhluk hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka lalu memasuki Vena Giyok yang hancur dan menghilang. Apakah mereka pergi setelah menunggu lama? Melihat tidak ada seorang pun yang keluar, Bae Susu menghela napas lega. Katak itu juga mengerutkan kening. Sial, ini terlalu aneh. Patriark Tanah Liar mendengus dingin dan menyerang terus-menerus, menghancurkan semua Vena Roh di sekitarnya. Kata Naga Merah, itu tidak berguna. Vena Roh yang lain tidak berguna. Hanya Vena Giyok yang berfungsi. Apa itu? Tahukah kamu? Tanya Patriark Tanah Liar. Naga Merah menggelengkan kepalanya. Aku hanya bisa mendeteksinya karena aku memiliki Kitab Suci Bumi. Mereka hanya ada di Jade Vein, tetapi saya tidak tahu apa sebenarnya mereka. Tepat saat dia selesai berbicara, ekspresi Naga Merah berubah dan dia mundur dengan cepat. Dia mundur dengan cepat. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Saat mereka ingin mundur, sudah terlambat. Dari Vena Roh yang hancur, beberapa runih hitam terbang keluar dan memasuki tubuh mereka. Sialan, beraninya mereka menyerang secara diam-diam. Patriark Tanah Liar memegang tongkat pemukul. Dia bergegas mendekat dan menghancurkan tanah seluruhnya. Tetapi dia menyadari orang-orang itu sudah lama pergi. Setelah dia kembali, dia bertanya, apakah mereka semua terluka? Bai Susu menggelengkan kepalanya. Namun, ada tanda hitam di punggung tangannya. Tetua Bai, Patriark Tanah Liar, dan para pengikut Dao yang masih hidup. Itu sama saja. Mereka semua terkena. Hanya Naga Merah yang cukup cepat untuk menghindari serangan ini. Apa ini? Sepertinya tidak ada pengaruhnya. Mereka tidak peduli. Ayo kita kembali. Rombongan sudah kembali. Mari kita bahas lagi. Orang-orang ini kembali di tengah perjalanan, tetapi terjadi perubahan di tengah perjalanan. Wajah Bai Susu menjadi pucat, dan katak itu melompat. Sial, salah satu cakarnya telah berubah. Ia telah berubah menjadi seperti batu giyok. Begitu rapuhnya hingga akan hancur jika disentuh sedikit saja. Tangan Bai Susu juga sama, menjadi indah, bagaikan batu giyok yang sangat indah. Namun, dia sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya hampir berubah menjadi batu giyok. Murid-murid di sekitar, dan bahkan Patriark Willens pun sama. Namun, Patriark Willens sangat kuat, jadi hanya beberapa jarinya yang berubah. Yang lainnya tidak berada dalam situasi yang baik. Dengan kecepatan ini, mereka akan segera berubah menjadi manusia batu giyok. Kalau begitu, semua hukum mereka akan lenyap, dan akan hancur hanya dengan sentuhan sekecil apapun. Jiwa mereka akan hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Katak itu melompat. Sial, aku tahu benda ini berbahaya. Ekspresi naga merah juga serius. Dia kembali lebih dulu dan menambah kecepatannya. Mereka segera kembali. Setelah kembali, para Patriark Dao lainnya juga datang dan bertanya. Ketika mereka mengetahui situasi tersebut, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Monster Misterius keluar dari batu giyok dan kalian semua diserang. Tahukah Anda apa itu? Para leluhur Dao ini segera menyelidiki. Namun, mereka menyadari bahwa mereka tidak tahu bagaimana menghubungi keluarga pedagang lainnya. Yan Ruyu juga keluar. Setelah mengetahui situasinya, dia mengerutkan kening. Namun, tetap saja tidak ada kabar. Tidak, dia harus memberitahu Lin Suan. Kata Yan Ruyu. Meskipun dia tahu bahwa Lin Suan sedang berkultifasi sekarang, situasi di depannya terlalu aneh. Jika dia tidak menyelamatkan orang-orang ini, mereka akan menjadi abu. 5.559 Setelah Lin Suan mengetahui situasi ini, dia juga membuka matanya dan berjalan keluar dari dunia pedang. Setelah dia tiba, dia memeriksa situasi katak dan yang lainnya, lalu wajahnya menjadi jelek. Bagaimana bisa berubah menjadi batu giyok? Apa yang terjadi? Ceritakan padaku secara rincin. Sang naga merah menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi, termasuk kepada keluarga-keluarga remote antiquity lainnya. Setelah Lin Suan mendengar ini, alisnya berkerut erat. Dia berkata bahwa sepertinya perubahan dunia sudah dimulai. Adapun apa ini, Lin Suan tidak tahu, jadi dia bertanya pada Dalong. Dalong juga terkejut setelah mendengar deskripsi itu. Yang Anda bicarakan sangat mirip dengan manusia batu giyok yang sebelumnya. Akan tetapi, sudah puluhan ribu tahun berlalu sejak terakhir kali mereka muncul, dan sekarang manusia batu giyok telah muncul sekali lagi. Ini berarti mereka akan segera turun. Jadi men, apa itu? Lin Suan terkejut, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dalong berkata bahwa itu adalah makhluk yang ada di batu giyok. Itu juga seharusnya milik salah satu dari sepuluh ribu ras kuno. Sepuluh ribu ras kuno sangat menakutkan, dan mereka merupakan eksistensi paling unggul di era primordial. Akan tetapi, setelah terjadinya perubahan besar di dunia, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya sedikit saja di antaranya yang berhasil diwariskan. Beberapa dari mereka menghilang atau tertidur lelap. Misalnya, klan cahaya juga merupakan salah satu dari sepuluh ribu ras kuno saat itu. Mereka sangat kuat, tetapi pada akhirnya, bukankah mereka tetap menghilang begitu saja? Pria giyok adalah salah satu di antaranya saat itu. Mereka yang diserangnya akan berubah menjadi batu giyok dan lenyap begitu saja. Bisakah disembuhkan? Lin Suan bertanya, kali ini yang terluka adalah teman baiknya. Dia tidak bisa hanya melihat orang-orang ini mati. Dalong menjawab, ya, asalkan mereka bisa menemukan tubuh asli mereka. Manusia batu giyok berevolusi dari sepotong batu giyok. Jenis giyok ini disebut giyok roh. Jumlahnya sangat sedikit, dan setiap kali muncul, jenisnya akan berbeda. Oleh karena itu, dia tidak tahu spirit jade mana yang terbangun kali ini. Dia harus menemukan spirit jade. Hanya dengan menggunakan kekuatan yang terkandung dalam spirit jade maka hal itu dapat dilenyapkan. Jadi begitulah adanya, semua pria giyok ini terbentuk dari sepotong giyok dewa. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Langkah selanjutnya adalah menemukan sepotong spirit jade ini. Dia tidak tahu di mana Dalong berada. Lin Suan juga tidak tahu. Namun, dia punya cara. Yang harus dia lakukan adalah menangkap orang itu di dalam batu giyok dan mencari jiwanya. Lin Suan keluar dan menjelaskan situasinya. Patriark Willens dan yang lainnya terkejut. Apakah mereka adalah 10 ribu suku kuno? Apakah mereka menghilang dan muncul kembali? Dilihat dari keadaannya, dunia telah benar-benar berubah. Murong King Cheng, Yan Ruyu, dan yang lainnya juga terkejut. Lin Suan berkata bahwa cuaca akan berubah dalam beberapa hari ke depan. Mereka tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi sekarang tampaknya hal itu akan segera dimulai. Selanjutnya, ia akan mencari batu giyok roh surgawi. Naga merah berkata, aku akan keluar dan mencari pegunungan giyok roh, lalu memasang perangkap dan menangkap mereka. Selanjutnya, orang-orang ini mulai bergerak. Lin Suan bekerja sama dengan para leluhur lainnya untuk menyegel leluhur Wilens yang terluka, katak Bai Susu, dan yang lainnya dalam es. Nak, cepatlah, aku tidak ingin menjadi kodok. Lin Suan, aku serahkan sisanya padamu, kata Bai Susu. Lin Suan mengangguk. Dia dan Patriark Dunia Fantasi bekerja sama untuk membentuk istana es yang besar. Mereka menyegelnya dalam es. Bai Susu, sang katak, dan yang lainnya tertidur lelap. Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya mulai bergerak. Naga Merah mencari pegunungan giyok roh terlebih dahulu, lalu mereka membentuk formasi. Pada saat yang sama, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dunia telah berubah. Yang pertama adalah orang di Batu Giok. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Di Persatuan Ilahi, setelah orang-orang di Dao terluka, keluarga kuno dan sekte besar lainnya juga terkena dampaknya. Mereka juga berubah menjadi Batu Giok. Dalam sekejap, banyak orang telah berubah sepenuhnya menjadi Batu Giok. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Setelah hancur, jiwa mereka hancur. Adegan ini membuat banyak orang ketakutan karena tidak dapat dibendung. Selain menggunakan es untuk menundanya, tidak ada cara lain untuk menghentikannya. Lebih jauh lagi, mereka tidak tahu secara pasti makhluk hitam apa itu. Diam, teriak patriar keluarga Ye dengan marah, menyegel orang-orang yang terluka dalam es. Suku Kunpeng dan suku Kilin juga mengambil tindakan. Akan tetapi, hal itu hanya dapat menundanya untuk waktu yang singkat. Wajah mereka berubah jelek, sejak kapan makhluk mengerikan seperti itu muncul di Burial Earthstar. Bahkan klan Marsial Monark mereka pun tak berdaya menghadapinya. Lin Suan telah menemukan Gunung Giok. Itu adalah gunung tetangga yang sangat bagus. Orang-orang di Batu Giok itu pasti akan datang untuk menyerap energi di sini. Oleh karena itu, mereka mulai menunggu. Naga merah menyiapkan formasi terbaik, memanfaatkan urat-urat roh lain di sekitarnya. Vena roh berbasis api, vena roh logam, dan vena roh tertunda digunakan untuk membentuk formasi. Bahkan formasi teratas pun tak terlihat. Inilah kekuatan seorang geomaster. Kali ini, Lin Suan datang sendiri untuk menekan orang di dalam Batu Giok. Saat malam tiba, sesosok muncul di Gunung Giok ingin melancarkan serangan diam-diam. Namun, Lin Suan telah menunggu mereka. Cahaya yang sangat menakutkan meledak dari matanya. Kekuatan reinkarnasi menerangi seluruh dunia. Naga merah mendengus dingin. Karena mereka sudah masuk, mereka tidak bisa pergi. Naga itu mengayunkan cakarnya, mengaktifkan formasi dan menyegel sekelilingnya. Di Gunung Giok, orang-orang di dalam Giok itu berdiri di dalam dan meraung dengan gila. Setiap bayangan memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Aneh sekali. Lin Suan mendengus dingin dan meninju, menghancurkan Gunung Giok. Orang-orang di dalam Batu Giok semuanya berjatuhan, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerang. Jumlah mereka banyak. Namun, Lin Suan mencibir. Diagram Taiji di tangannya terbang keluar, dan pedang Ki Yin dan yang berubah menjadi lautan pedang. Ia menyerang lurus ke depan. Kedua belah pihak saling bertabrakan, dan orang-orang di dalam Batu Giok itu terbelah. Orang-orang di dalam penjara juga berteriak-teriak dengan gila. Mereka tidak menyangka pemuda di hadapan mereka begitu sakti. Tubuh mereka yang hancur dengan cepat menyatu seperti tetesan air. Kemudian, terbentuklah eksistensi yang lebih mengerikan. Dengan satu tebasan, langit dan bumi terbelah. Lin Suan mendengus, tubuh sucinya mekar, dan api yang mengerikan menyapu. Pada saat yang sama, alam iblis turun. Istana iblis turun dari langit dan menindas orang-orang di dalam Batu Giok. Orang-orang di dalam Batu Giok meraung dengan gila, dan banyak lengan muncul di tubuhnya. Total ada dua belas lengan, dan mereka terus menari. Setiap lengan memegang senjata, dan mereka menari dengan gila-gilaan. Fata Morgana dunia iblis benar-benar bergetar tanpa henti. Nah, cepatlah dan hancurkan dia sepenuhnya. Jika tidak, akan semakin banyak monster yang bergabung. Memang, leluhur Savage Wilderness terpaksa mundur terakhir kali karena terlalu banyak monster yang bersatu di belakangnya. Lin Suan berkata, Jangan khawatir, serahkan padaku. Ki pedang yang tak berujung muncul di tubuhnya. Dia mengayunkan pedang naga api neraka dan membelah manusia Giok menjadi dua bagian. Kali ini, batu Giok itu tidak dapat menyembuhkan. Kedua bagian tubuhnya tidak dapat disembuhkan. Dia ketakutan. Dia menjerit melengking. Lin Suan mencibir. Saat itu, pedang naga besar dapat membelah kaisar besar menjadi dua. Tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Belum lagi orang yang ada di batu Giok itu. Walaupun benda ini misterius, ia tidak dapat dibandingkan dengan kaisar agung. 5.560 Meskipun Lin Suan tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh pedang naga besar, itu sudah cukup untuk menghadapi pria seberat 100 kg yang ada di depannya. Setelah pria bagaikan batu Giok itu terluka, dia ingin melarikan diri. Kedua bagian tubuhnya terbang menuju pegunungan Giok. Naga merah mencibir. Diam. Susunan yang dibentuknya berkedip cepat, menghalangi pria berkulit pucat yang ada di tengah. Pria yang tampak seperti Giok di tengah mengeluarkan teriakan melengking. Kedua belas lengannya menari cepat, membombardir susunan itu. Lin Suan meraung marah. 6. Jalan reinkarnasi. Ilusi 6 dunia muncul dan terus menghancurkan manusia seperti batu Giok di tengahnya. Pria yang tampak seperti Giok di tengah itu tertekan. Diam raung, tidak mau menyerah. Namun, tatapan mata Lin Suan tertuju padanya bagaikan dewa. Pencarian jiwa. Kekuatan Rinnegan meledak sepenuhnya. Pria yang tampak seperti Giok di tengah tidak dapat menahan diri. Jiwanya sedang dicari. Rinnegan kanan Lin Suan melihat gambar misterius. Di suatu tempat yang tak dikenal, ada altar dan batu kuno yang tak berujung. Batu-batu aneh yang terpencil ditempatkan di seluruh tanah. Di tengahnya ada sepotong batu Giok. Itu adalah sepotong batu Giok berwarna darah. Batu itu sangat misterius dan memancarkan cahaya cemerlang. Batu itu tak terlupakan hanya dengan sekali pandang. Mungkinkah itu adalah Giok roh surgawi yang disebutkan oleh naga besar? Lin Suan ingin memeriksanya dengan saksama, tetapi pada saat ini, batu Giok berwarna darah itu sedikit bergetar. Suatu kekuatan yang mengerikan muncul, bahkan altar kuno dan pilar batu di sekitarnya pun memancarkan cahaya. Detik berikutnya, gambar itu hancur. Lin Suan mengerutkan kening. Pria seperti batu Giok di depannya juga menjerit. Kemudian, dia berubah menjadi potongan-potongan batu Giok. Kemudian, retakan muncul di tubuhnya. Dengan suara retakan, dia hancur berkeping-keping. Apakah dia sudah meninggal? Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya seseorang telah menemukan pencarian jiwanya dan secara paksa menghentikannya. Pada saat yang sama, di suatu tempat misterius, batu Giok Roh Surgawi bergetar tanpa henti. Pada saat yang sama, terdengar teriakan dingin. Siapa yang berani memeriksaku? Suara sedih itu sangat menakutkan. Pilar-pilar batu dan altar-altar kuno di sekitarnya juga bergetar, mengeluarkan suara pelan. Apakah keluarga Kaisar Agung menemukan kita? Huff, tidak peduli siapapun itu, bahkan jika itu adalah klan Marsial Monarch, memangnya kenapa? Bisakah mereka melakukan sesuatu pada kita? Waktunya telah tiba, ini dunia kita, dan tak seorang pun dapat menghentikan kita. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya tiba. Surga membantu saya. Kali ini, kami akan menguasai dunia. Berbagai suara rendah, serak, dan tua terdengar satu demi satu. Jelas, ini semua adalah keberadaan yang sangat menakutkan dan misterius. Apa yang terjadi pada anak itu? Di gunung Giok, naga merah menarik formasi. Dia bertanya. Lin Suan berkata bahwa dia telah menemukan sesuatu. Dia menceritakan apa yang telah dilihatnya. Sang naga merah terkejut. Dilihat dari penampakannya, Giok berwarna darah itu merupakan tubuh utama mereka. Asal mereka bisa menemukan batu Giok berwarna darah, itu sudah cukup. Namun, dia tidak tahu di mana itu. Lin Suan bertanya lagi pada Dalong. Dia menjelaskan apa yang telah dilihatnya. Dalong berkata, kamu bilang kamu melihat banyak pilar batu dan batu-batu aneh. Dikombinasikan dengan Giok spiritual surgawi, saya dapat memikirkan suatu tempat. Tanahku No Teichu. Lin Suan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia tidak asing dengan tempat ini. Tempat ini juga merupakan tanah terlarang seumur hidup. Selain itu, ia berada di dunia quintessential. Dilihat dari penampakannya, bukan hanya tanah terlarang Burial Earth saja yang dihidupkan kembali. Hal yang sama terjadi di dunia sejati. Kali ini, bukan hanya satu atau dua dunia saja yang berubah, melainkan seluruh alam semesta. Apakah mereka akan menghadapi tanah terlarang seumur hidup? Naga Merah berkata, saya khawatir kita tidak bisa mengalahkannya sekarang. Lin Suan berkata, jangan khawatir, kita seharusnya bukan satu-satunya yang terkena dampaknya. Klan Remote Antiquity dan Marsial Monarch lainnya juga akan terkena dampaknya. Mari kita bergabung dengan mereka dan menyerang bersama. Lalu mereka berdua kembali. Lin Suan mengumpulkan kekuatan Divine Union sekali lagi. Pada saat yang sama, dia juga mengirim pesan ke klan Remote Antiquity dan Marsial Monarch untuk menanyakan. Ketika dia mengetahui bahwa, seperti yang sudah dia duga, klan dan sekte lain juga terluka. Lin Suan mengerti bahwa mereka bisa bergabung. King Cheng, kirimkan undangan Persatuan Ilahi dan undang klan Raja Beladiri dan klan Purbakala jauh untuk berdiskusi. Setelah undangan Persatuan Ilahi dikirimkan, klan Raja Beladiri dan klan Purbakala jauh semuanya berangkat. Sekarang, siapa yang berani untuk tidak memberi muka pada Lin Suan? Lebih jauh lagi, pembahasan kali ini adalah mengenai perkara misterius ini. Oleh karena itu, mereka sangat kooperatif dan datang dengan cepat. Dalam sekejap, Burial Erd terkejut. Apakah mereka berkumpul lagi dalam Persatuan Ilahi? Orang-orang di Purple Mansion merasa gugup. Apakah Lin Woody akan menyerang mereka? Lagi pula, merekalah yang paling ingin diserang Lin Suan setelah sarang 10 ribu naga. Tuan rumah ungu mendengus dingin dan mengabaikan mereka. Dalam waktu kurang dari setahun, mereka semua akan mati. Mereka hanya harus menunggu dengan sabar. Dia juga mendengar tentang beberapa fenomena aneh yang terjadi baru-baru ini. Dia tahu itu karena orang-orang itu akan datang, itulah sebabnya hal itu terjadi. Sebelumnya, ayahnya mengatakan bahwa mereka akan tiba dalam tiga tahun. Kini, dua tahun telah berlalu dan masih tersisa satu tahun lagi. Dia tidak akan melakukan apapun selama tahun ini. Saat orang-orang itu tiba, itu akan menjadi waktu terbaik bagi mereka untuk bertindak. Di aula utama Persatuan Ilahi, klan Marsial Monarch, klan Remote Antiquity, dan sekte besar yang tiada taraf semuanya telah berkumpul. Setelah melihat Lin Gongzi, mereka semua membungkuh. Lin Xuan juga berkata, semuanya, saya mengundang Anda ke sini untuk membahas apa yang terjadi di Pegunungan Spirit Jade baru-baru ini. Mendengar ini, banyak klan Marsial Monarch dan Grand Elders menghela nafas. Lupakan saja, kerugiannya sangat besar. Tuan Muda, kami bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya. Klan Marsial Monarch juga menggelengkan kepala. Patriar keluarga Ye berkata, kami tidak punya petunjuk. Ye Udao berkata, Saudara Lin, karena Anda memanggil kami ke sini, Anda pasti tahu sesuatu, kan? Begitu dia mengatakan ini, para tokoh terkemuka lainnya mengangkat kepala mereka dan menatap Lin Xuan. Semuanya berseru. Lin Gongzi, tahukah Anda? Tuan Muda, cepat beritahu kami. Anda membuat kami cemas. Orang-orang ini sangatlah cemas. Lin Xuan berkata, orang-orang kita dari persatuan ilahi juga terluka, jadi aku menangkap salah satu dari mereka dan bertanya kepadanya dengan jelas. Orang yang menyerang kami adalah Jade Men. Manusia Giok. Banyak orang mengerutkan kening. Mereka belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Dari mana monster ini berasal? Namun, jembatan Phoenix tua dari ras Phoenix menyipitkan matanya. Tampaknya itu adalah ras 10.000 kuno yang telah menghilang. Benar saja, mata Patriar keluarga Ye berbinar. Bahkan setengah dari 10.000 ras kuno belum diwariskan. banyak di antara mereka yang telah lenyap dalam sungai waktu yang panjang. Manusia Giok adalah salah satunya. Apakah mereka muncul lagi? Sialan, ras kilin mengatupkan gigi mereka. Tidak heran mereka berubah menjadi batu Giok. Orang-orang Giok ini memiliki kemampuan ini. Mereka benar-benar telah disergap oleh mereka. Suara-suara dingin terdengar satu demi satu. Jelas, klan Marsial Monarch ini telah mendengar beberapa catatan tentang orang-orang di penjara. Lin Xuan berkata, karena kamu sudah tahu, maka akan mudah untuk mengatasinya. Jika mereka ingin menghancurkannya, mereka harus menemukan tubuh asli manusia Giok, Giok Roh Langit. Ras catatan langit mendesah. Konon, Giok Roh Langit sangat misterius dan ada di mana saja di 10.000 dunia. Itu tersembunyi sangat dalam dan pasti tidak akan mudah ditemukan. Bagaimana kami tahu? Begitu kata itu di ucapkan, yang lain mengangguk. 10.000 dunia terlalu luas. Mereka tidak punya banyak waktu. Terima kasih. Terima kasih.